Israel kembali menyerang kem pengungsi Nusayrat di Gaza Tengah selasa 18 Juni 2024. Tampak bangunan-bangunan hancur akibat serangan Israel tersebut. Pejabat rumah sakit melaporkan, sedikitnya enam orang meninggal dunia. Salah satu warga bernama Mahmud Hijau menceritakan detik-detik serangan udara Israel menghantam kem Nusayrat. Mahmud menyebut serangan itu disertai dengan suara ledakan yang sangat dahsyat dan cahaya merah. Menurut Mahmud, serangan tersebut terjadi begitu cepat dan langsung menghancurkan rumah-rumah di wilayah itu. Sementara itu, serangan udara Israel lainnya menghantam sebuah rumah keluarga di kem pengungsi Burej. Sedikitnya empat orang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Kini tercatat serangan udara Israel di jalur Gaza dalam semalam, telah menewaskan sedikitnya 17 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya. Serangan udara dan penembakan Israel dilaporkan juga terjadi di Rafah, Gaza Selatan, dan Der Al-Balah, Gaza Tengah, serta lingkungan Tel Al-Hawa dan Zaitun, kota Gaza. Lebih dari delapan bulan perang Israel Hamas di Gaza berkecamuk sejak Oktober 2023 lalu. Otoritas Kesehatan setempat mencatat, lebih dari 37.300 warga Palestina menjadi korban tewas, sementara lebih dari 85.000 lainnya terluka. Terima kasih telah menonton!